Intro Terima kasih pemirsa Anda kembali menyaksikan Jakarta, Jakarta Pemirsa 2 pekan jelang bulan Ramadan, sejumlah harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan Bahkan cabai rawit merah mengalami lonjakan harga hingga 50% dibanding harga sebelumnya Cabai rawit merah masih menjadi komoditi pangan yang mengalami kenaikan harga cukup tinggi Di pasar Palmeria Matraman, Jakarta Timur, harga cabai rawit merah dijual dengan harga Rp90.000 per kilogram Dari harga sebelumnya Rp60.000 per kilogram atau melonjak Rp30.000 Bahkan beberapa hari lalu sempat menjadi Rp100.000 Sementara cabai merah keriting mengalami kenaikan dari Rp30.000 menjadi Rp45.000 per kilogram Sedangkan ayam potong kini dijual Rp35.000 per kilogram Dari harga normal Rp30.000 per kilogram Hari ini ya, harga kan lagi gak stabil ini Karena ada turun, hari ini Rp90.000 per kilogram Normalnya berapa? Normalnya kan Rp60.000 per kilogram Ini Rp90.000 dari kapan? Udah 3 hari, 4 hari Karena kemarin sempat Rp100.000 Oh gitu, selama 3 hari, 4 hari kemarin? Atau kemarin Rp100.000? Tiga harian Tiga hari yang lalu Selain cabai ravi curah, apalagi gak main? Cabai ini juga naik, bawang kating, bawang bombay Rp35.000 Kalau lebih Kalau sekilo sekarang berapa? Kiloannya Kiloannya Rp35.000? 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 Rp38.000? Ini dari berapa normalnya? Normalnya kan biarannya dari Rp30.000? Rp30.000? Kenaikan udah berapa hari? Hari kan 2 hari, 3 hari ini main? Dua hari, tiga hari Dari Rp30.000 sampai Rp35.000 itu? Ah Siasanya kalau mau puasa naik? Naik pasti Naik pasti ya? Berarti ini ada kemungkinan akan naik lagi? Naik lagi pasti Meski demikian, tak semua harga kebutuhan pangan mengalami kenaikan Harga daging sapi dan telur ayam masih stabil Pedagang memperkirakan harga sejumlah kebutuhan pangan ini Masih akan mengalami kenaikan mendekati bulan suci Ramadan Arista Dermawan, El Sinta TV, Jakarta Informasi lain pemirsa tidak hanya manusia Hewan peliaran juga menjadi korban peristiwa kebakaran depo BBM Pertamina Pelumpang Untuk menolong hewan yang terdampak kebakaran Relawan penyelamat hewan melakukan pengobatan bagi hewan yang terkena luka bakar Pasca kebakaran di depo Pertamina di Pelumpang, Kota Jakarta Utara Sejumlah relawan penyelamat hewan mendatangi lokasi kebakaran Untuk mencari dan memberikan pengobatan hewan yang terbakar Hingga saat ini sudah ada 13 hewan pemeliharaan seperti kucing dan burung Yang didapati mengalami luka bakar dan mendapatkan perawatan Sejumlah hewan yang masih hidup akan disuntik obat penghilang rasa sakit Lalu dievakuasi ke klinik hewan untuk pemeriksaan lebih lanjut Sedangkan hewan yang ditemukan dalam kondisi mati maka akan dikuburkan Sudah lemas banget jadi kalau penanganan pertama mungkin yang bisa saya lakukan disini Cuma kebersihan lukanya dan dia tadi juga ada sedikit flu ya Bukan sedikit sih memang dia mungkin namanya flu Tapi karena memang dia ada luka jadi malah ketama bahan agar Ini total hewan yang sudah dipegang sama dokter berapa dokter? Kalau yang sudah dibawa ke klinik ada 13 Yang selama ini yang memang sudah ada yang agak mendingan jadi sudah mau makan Tapi nomor lainnya juga masih luka-luka gitu sama masih dehidikasi Totalnya 13 itu luka bakar apa? Luka bakar dan juga penyakit yang lain Kalau yang paling banyak sih luka bakar Ini sampai kapan dok dok dokter di sini? Mungkin ya seberlukan saya Para relawan menghimbau warga membawa hewan peliharaannya Yang mengalami luka bakar ke klinik mereka Untuk mendapatkan perawatan medis tanpa dipungut biaya atau gratis Dari Jakarta Kontributor, El Sinta TV Pemirsa informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jakarta-Jakarta kali ini Saya Jeffrey Alinom, wakil ikur yang bertugas, pamit undur diri Terima kasih, sampai jumpa Terima kasih, sampai jumpa Terima kasih, sampai jumpa